Jadi teman-teman bisa lihat untuk seri TV ini Untuk Android 3.2 nya Siap jadi pesaing Semat-Semat TV yang sudah beredar Yang tidak kalah Bagusnya dan tidak kalah Ringannya Mungkin kalau di Semat TV dari merek ABC ada yang Mempromosikan ini, cuma Kalau saya pribadi untuk TV Misalnya teman-teman butuh untuk Internet, saya lebih condong ke Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi teman ya Di beda elektro, channel review, dan Unboxing elektronik Oke, disini kita akan mereview Kembali dan mengunboxing ya Tipe terbaru dari merek Toshiba ya 32 inch Dengan Android TV nya Disini ada Toshiba dengan Android TV Dengan Reksa Engine dan Reksa Power Audio Tetap yang baru menggunakan Reksa Untuk mesin apa semua menggunakan Reksa kembali ya Dengan tipe bermacam-macam teman ya Jadi teman-teman bisa lihat dengan promkes Google Play, Netflix, YouTube Maupun Prime sudah ada input dengan Essential PQ teknologi Jadi untuk mesin warna desain apa semua Essential ya Untuk kewarnaan apa semua nanti hasilnya lebih baik Dengan audio sendiri sudah Tambahan lagi DTS HD Yang dimana seri sebelumnya Dia hanya menggunakan Dolby Disini sudah lebih lengkap Dengan Contrast poster Voice support juga Sadi nanti mungkin sama dengan seri 4.3 nya Yang sudah ada di video kita Pembelian Untuk setiap pembelian TV Toshiba Sudah include dengan free wall bracket Dan Sudah siap digital Langsung ya Saya buka dulu Nanti kita review bareng-bareng lagi di belakang Seperti biasa Untuk bagian atas Kita lihat ada kaki ya Tetap kanan kiri Untuk kaki Secara bentuk Dia tidak berbeda dengan seri Yang 43 inch Jadi Sama plek Mungkin hanya beda ukuran saja Jadi teman-teman Sorry ya Jadi ada yang lupa Disini ada TV Toshiba Dengan 32 V35KP 80 cm Diagonalnya Ya Dan Untuk tegangan sendiri Dia 140 V 5.60 50 Watt Jadi untuk konsumsi daya Mungkin disini Beda 5 Watt Dengan beda seri yang sebelumnya Jadi untuk berat bersihnya Nah disini 3.9 Dan berat kotornya Dia 5.7 Jadi secara unit tampilan TV ini Dari belakang Itu tidak berbeda Dengan seri yang sebelumnya Untuk speaker Kanan kiri Tombol power Beda Kalau yang seri sebelumnya disini Kalau yang ini Agak kebelakang Jadi untuk speaker disini Dia menggunakan 10x10 total ya Penempatan kaki disini Jadi untuk kaki juga langsung Saya pasang saja Mungkin kalau pemasangan Sudah ada di review-review saya Yang Toshiba terbaru Mungkin sudah sama nanti Lanjut Cek untuk unit yang lain Oke lanjut lagi Di paling atas sendiri Untuk input TV ini Dia menggunakan USB 2 Jadi sama dengan penempatan Seri sebelumnya Jadi sama dengan seri 32L5995 Paling atas sendiri ada USB 2 Depan belakang Bawahnya ada audio optical out Jadi bawahnya audio optical out Disini ada analog headset Jadi nanti konektornya Dia cek 3,5 Keluar RCA putih merah Ya Tetep Lagi Bawahnya ada AV in Dan Bawahnya lagi Dia ada antena Nah Bedanya disini Itu untuk Antena Kalau untuk yang seri sebelumnya Antena ini Bawahnya dia ada Untuk receiver parabola Kalau yang disini Dia tidak ada Dan Bawahnya antena Ada HDMI 1 HDMI 2 Dimana untuk HDMI 1 Dia sudah support Dengan ARC Ya Jadi untuk audio Keluar masuk lewat Soundbar atau apa Dia lewat sini bisa Lewat bluetooth bisa Lewat sini bisa Lewat sini bisa Output audionya Banyak banget Ya Dan Paling bawah Ada LAN Untuk input jaringan Dan Untuk Antena ini Dia sudah bisa Digital TV juga nanti Jadi penerimanya Juga dia sudah support digital Oke nanti Kita cek untuk androidnya Versi berapa Sama gak dengan Seri 43 inch Ya Seri 43 V35 Ya Atau beda Jadi soalnya untuk Android yang baru Rata-rata katanya Untuk OSnya sudah Android 11 Jadi saya pastikan dulu Nanti penggunaan Androidnya Versi berapa Yang jelas Lebih bagus Dari seri sebelumnya Nanti cek gambarnya Kita lihat Bagus mana Dengan seri sebelumnya Ya Kalau fitur jelas Fitur lebih baik Yang ini Seri V35 Dibanding dengan Yang seri L5995 Jadi mulai warna Bagian dasar Dia menggunakan silver Cuma disini Dia lebih lebar Sorry Jadi tampilan disini Dengan seri 43 Kalau 32 nya ini Kelihatan agak Lebar dikit Tetap logo Tashiba Jadi lampu indikator disini Itu bagian belakang Dari lampu Dan bawah Ya Samping belakang Persis disini ya Disini Ada Tombol indikator Untuk on off nya Untuk kaki Untuk kakinya Dia seperti ini Ya Dan Untuk framenya Tetap Sudah menggunakan Frameless Ya Sama seri-seri Yang baru Dari Toshiba Jadi semua Sudah menggunakan Frameless Jadi Baselnya disini Dia sudah Frameless Jadi untuk remote Disini teman-teman Bisa lihat Remote nya dia sama Jadi tidak berbeda Dengan seri-seri Toshiba Yang baru Keluar tahun ini Ya Jadi mulai dari Tombol cepat Menu cepat Apa disini Ada home Google Assistant Apa semua Sama Langsung saya nyalakan Kita cek bareng-bareng Untuk teman-teman Langsung ya Jadi kita coba Dulu langsung On kan dulu Nanti cara untuk Ngonekan voice nya Mungkin sama dengan Seri-seri yang sudah Ada di review kita Ya Tadi teman-teman Bisa lihat Kalau tidak jelas Nanti kita Konekan lagi On kan dulu Ini tampilan Mungkin hampir sama Ya Untuk OS Android Itu tampilan Secara tampilan Tidak berbeda Beda banget ya Mulai Apa Aplikasi-aplikasi Apa yang ada Disini dia Hampir sama Cuman mungkin Warna tampilannya Aja yang beda Kayak Ini Digital Media Player Ini kan Kalau yang seri Android 9 Kan Cuman MMP Atau apa itu Untuk yang lain Ada disini Jadi cuman Play Game Play Store Sama Youtube Musik Untuk yang lain Nanti teman-teman Tinggal login ke Play Store Untuk download aplikasi Yang lain Ya Kita cek Untuk Android nya Disini Menggunakan Android Berapa Untuk seri ini Sama enggak Dengan yang Ada di 43 V35 nya Ini Sudah menggunakan Android 11 Versi Android tertinggi Di Sekarang ini ya Ya Jadi mungkin teman-teman bisa Lihat Untuk memastikan Disini dia Sudah menggunakan Android 11 11 Mungkin lebih ringan Kalau Android 11 Tapi kalau secara Tampilan Dia tidak beda ya Sama Android 9 Kalau untuk Internal Mungkin kurang lebih Dia sama ya Sisa 4,3 Untuk yang Tambahan apa Disini Dia enggak Beda Kita coba Untuk mengonaikan Remote nya dulu Cukup Tahan Tombol menu Teman ya Disini sampai muncul Indikator Kedip-kedip Merah Baru setelah muncul Di TV ada Remote TV Smart TV remote Tinggal klik Jadi teman-teman Nunggu Tahan Menunya Ini ada Sampai berubah Biru Setelah biru Dia sudah Sandingkan Oke Jadi disini Dia berfungsi Jadi Bluetooth Bukan infrared lagi Saya mau tes Untuk voice nya Jadi sudah terhubung Remote Jaringan sudah terhubung Saatnya kita tes Untuk Voice Jadi sebentar Kita nunggu dulu Ijin aplikasinya dulu Soalnya Kemarin itu Ada Merek Apa namanya Heisen Kalau tidak salah Heisen ya Agak lemot Jadi Utama kali awal Aplikasinya juga Tidak keluar Untuk Intinya juga Dia lebih Susah Agak telat Polytron juga sama Kita coba tes Ketoshiba Sama Enggak dengan Merek-merik yang ada Jadi tampilan Kalau sudah terkoneksi Jaringan seperti ini Jadi nanti Kalau misalnya Teman-teman Mau install aplikasi Ya sama Dengan yang sebelumnya Lantung sung Keluar disini Kita tes untuk Voice nya Buka YouTube Membuka YouTube Jadi Untuk OS nya Benar-benar Lebih cepat Tidak lemot Nah Jadi teman-teman Bisa lihat Disini langsung keluar Ya Tidak ada Nunggu jeda Atau apa Ini memang Agak Enak Penggunanya Cek Cuaca Surabaya Hari ini Suhu di Surabaya Saat ini 31 derajat Dan sebagian besar Cerah Ya Jadi teman-teman bisa lihat Untuk TV ini Ya Jadi teman-teman bisa lihat Untuk Sari TV ini Untuk Android 32 nya Siap jadi pesaing Smart-Smart TV Yang sudah beredar Yang tidak kalah Bagusnya Dan tidak kalah Ringannya Mungkin kalau Di Smart TV Dari merek ABC Ada yang mempromosikan Cuma Kalau saya pribadi Untuk TV Misalnya teman-teman Butuh untuk internet Saya lebih condong Ke Android Ya Masalahnya Untuk aplikasi apa Itu lebih lengkap Dan Untuk anak-anak terutama Untuk anak-anak ini Yang suka bermain gadget Jadi untuk Permain gadget pada HP Itu bisa mengurangi Dengan Android TV Untuk install aplikasi game Atau apa Bisa di TV Jadi tidak tergantung Ke gadgetnya Ya Untuk harga Seri ini Kisaran 3.300.000an 32 sampai 3,3 Ya Untuk yang lain Hampir Tidak beda-beda jauh Oke Mungkin dari sini dulu Unboxing dan review Kita di 32 V35 Dari Toshiba Ya Ada salah-salah kata Ataupun ada fitur Yang belum saya sampaikan Saya minta maaf ya Dan pastinya Jangan lupa Untuk teman-teman Yang baru gabung Di sini Dengan Klik Dukungannya Klik tombol subscribe Dan Klik tombol lonceng Notifikasi Untuk update video terbaru Di channel BDA Electro ini Ya Terima kasih Jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga selalu Bermanfaat buat teman-teman semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jangan lupa like Sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati